Evaluasi total terhadap kinerja rejim Jokowi jelang lenser 20 Oktober 2024 wajib disampaikan kepada publik agar setiap kejahatan dapat dipertanggungjawabkan, setiap kezaliman mendapatkan balasan, dan setiap kesalahan mendapatkan sanksi dan hukuman. Saudara Joko Widodo tidak boleh lenser begitu saja dari jabatan dan meninggalkan masalah bikin bangsa dan rakyat tanpa mendapatkan sanksi dan pertanggungjawaban. Presiden pengganti juga tidak boleh membuat kebijakan yang zalim dan menyengsarakan rakyat mengikuti legasi Jokowi dan menjadikan kinerja buruk Jokowi berikut sanksi dan penganggungjawaban yang diterimanya sebagai bahan evaluasi dan refruksi. Berkenaan dengan hal itu, rame elemen masyarakat sipil terdiri dari para prokrof, advokat, ulama, dan aktivis menyampaikan pandangan sebagai berikut. Pertama, sepanjang kepemimpinan rejim Jokowi selama kurun hampir 10 tahun sejak pertama kali dilantik tanggal 20 Oktober 2015 hingga jelang lensernya per tanggal 20 Oktober 2024 telah banyak melakukan tindakan represif dan zalim terhadap para ulama, abaib, tokoh pergerakan, dan aktivis. Hanya karena berbeda pendapat, karena melakukan aktivitas kontrol terhadap kekuasaan, dijalankan kewajiban dakwah Ammar Marumai Bukar, para ulama, abaib, tokoh pergerakan, dan aktivis diburu oleh orang terhadap hukum, dikriminalisasi, dipenjara dengan tuduhan anti-Pancasila, anti-UD45, melakukan terorisme, melanggar undang-undang hormas, mengedarkan kabar bohong, melakukan makar, melakukan pencemaran, mengedarkan kebencian dan perusahaan berdasarkan suku agama ras dan antarkolongan, dan berbagai kebutuhan jahat lainnya. HTI dan FPI dibungkam dengan dali anti-Pancasila, hanya karena mendakwakan kilafah, dan menyantungkan kilafah dalam keadaan ART-nya. Ustaz Farid Okbah, Ustaz Ahmad Zain Anajah, Ustaz Anung Al Hamad, ditangkap dan dikejara dengan dali melakukan terorisme. Pimpinan, pimpinan kilafatul muslimin, Ustaz Atul Kadir Baraja, ditangkap dengan dali melanggar undang-undang hormas. Habib Rizik Sihab, Eidi Mulyadi, Egi Sujana, Syaganda Nenggolan, Jumhur Ridayat, Ali Baharsya, Roki Gerung, Roy Surya, Bustur, Bambang Tri, Ustaz Heru Eliasad, Despiano Wardani, dikriminalisasi dengan dali menyamparkan kabar bohong, mengedarkan kebencian dan perusahaan berdasarkan saran. Kedua, kasus ijazah palsu Jokowi sampai saat ini masih tetap tidak terungkap, karena saudara Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya, sementara pengadilan melindungi Jokowi dengan memutus menyatakan tidak dapat menerima pada gugatan perdata atas dugaan ijazah palsu Jokowi. Padahal dalam kasus pidana yang mengadili Gus Dur dan Bambang Tri telah terbukti secara sah dan meyakinkan ijazah asli Jokowi tidak ada. Putusan kabar bohong ijazah palsu Jokowi yang memfonis Gus Dur dan Bambang Tri 6 tahun penjara di pengadilan negeri Surakarta juga dibatalkan oleh pengadilan tinggi Semarang yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Ketiga, kekuatan pengimban kekuasaan eksekutif baik yang ada di DPR, MK dan KPK, KPU hingga MA dilemahkan. DPR mengalami disfungsi parlement di mana DPR bukan lagi alat kontrol eksekutif, melainkan menjadi stempel politik Jokowi. MK telah menjadi mahkamah keluarga dengan meloloskan Gibran Maju Pilpres. KPK menjadi alat politik untuk mengebuk lawan politik Jokowi. KPU menyelenggarakan pemilu curang dan MA juga telah menjadi mahkamah adik untuk meloloskan KS Sang Sang Adik Gibran untuk bisa melaju pada Pilgub 2024. Adapun, institusi kepolisian benar-benar telah menjadi alat kekuasaan yang secara penuh menjalankan tugas dan fungsi melayani, melindungi, dan mengayomi kekuasaan Jokowi dari kritikan rakyat. Institusi kepolisian di era Jokowi telah menepati posisi yang paling rendah karena tidak lagi dipercaya oleh publik. Kasus Ferdi Sambu, Bina Cirebon, hingga terakhir kasus Abib Maulana Padang telah menunjukkan betapa beburuknya kinerja institusi kepolisian di era rejim Jokowi. Keempat, tragedi terhadap kemanusiaan di era kepemimpinan Jokowi terkonfirmasi diantaranya dari kasus KM50, tragedikan juruhan dan matinya 894 petugas KPPS pada pemilu 2014. Sampai hari ini, tidak ada yang disangsi dan dipertanggungjawabkan atas tragedi kemanusiaan tersebut. Sejumlah proses hukum hingga putusan pengadilan yang ada hanya ditampilkan sebagai dagelan hukum untuk menunjukkan kepada publik seolah-olah pelaku telah diproses secara hukum. Kelima, banyaknya kebohongan dan pengkhianatan di era rejim Jokowi dimulai soal kebohongan mobil SMK hingga pengkhianatan pengelolaan SDA yang hanya menguntungkan oligarki asing dan asing. Namun Jokowi malah mengadu domba rakyat dengan memberikan izin tambang kepada ormas yang sejatinya untuk menutupi kejahatan oligarki tambang yang telah merampok kekayaan negeri ini. Kasus korupsi timah dan ekspor ilegal atau penyelundupan nikel hingga 5, juta ton pada periode 2020 hingga 2022 adalah bukti konkret bahwa rejim Jokowi telah menjadikan Indonesia surga oligarki tambang dan membuka jalan perampokan kekayaan alam Indonesia kepada asing dan asing. Berdasarkan kesimpulan atas fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, kami menyampaikan rekomendasi sebagai berikut. Pertama, tuntut dan adili serta seret saudara Jokowi kemuka hukum pasal lengser dari jabatannya sebagai presiden atas berbagai pelanggaran hukum dan konstitusi sepanjang kepemimpinannya dua periode agar menjadi perhatian bahwa setiap kejahatan ada sanksinya, setiap kezaliman ada balasannya dan agar siapapun yang membagang urusan kekuasaan wajib menepati janji dan amanah atas kekuasaan yang diembannya. Kedua, hentikan segala bentuk represi dan kezaliman berdalih anti-Pancasila, anti-UDD 45, melakukan terorisme, melanggar undang-undang ormas, mengedarkan kabar bohong, melakukan makar, melakukan pencemaran, mengedarkan kebijakan dan berurusan-urusan berdasarkan sara dan berbagai dalih dan tuduhan jahat lainnya. Ketiga, menyeru kepada segenap elemen anak bangsa untuk bersinergi membangun negeri agar negeri ini menjadi negeri yang baldatun, toyibatun, warubun, gafur. Negeri yang diberkahi karena ketaatan dan ketakuan kepada Allah SWT. Jakarta, 15 Juli 2024.